Intro Terima kasih pemirsa masih bersama saya di Inspirasi Kita Sebelumnya kita telah melihat profil Bapak Rahmat Priopungkiyadi Bagaimana pemirsa? Sangat keren dan menginspirasi bukan? Nah segmen kedua ini kita akan lebih dalam mengenal serba-serbi taekwondo dari Bapak Rahmat Priopungkiyadi Ini dia cerita selengkapnya Inspirasi Kita Ya kebetulan faktor kebetulan Saya tempat rumah saya itu dekat dengan Dojang Tempat latihan tembuna namanya Dojang dekat rumah saya Waktu itu saya mengantar teman saya Dan disitu ada ketertarikan saya dengan taekwondo Karena Beladiri praktis Yang tidak ribet Dan dominan Di kekuatan ada di kaki Disitu saya tertarik Taekwondo yang beladiri dari Korea Tertariknya disitu Dari itu kami makanya Kita berlatih Karena rumah dekat dengan taekwondo Dengan rumah saya dengan tempat latihan taekwondo Alhamdulillah Saya berlanjut Berlanjut sampai sekarang Jadi atlet sampai jadi pelatih sampai sekarang Taekwondo itu sama dengan bela diri lain Itu self defense untuk mempertahankan diri Cuma kita taekwondo berasal dari Korea Dominan untuk senjata adalah tendangan kaki itu 80% Dan kalau beda diri lain Kayak tinju itu tangan Karate Tangan kaki Tapi taekwondo lebih spesifik Spesifik ke tendangan Bila diri itu penuh dengan resiko Karena kita bodi kontak Benturan itu pernah Dan saya sendiri Zaman jadi atlet Untungnya itu waktu latihan Bukan pertandingan Waktu latihan Kita memang mencoba semua teknik Nah itu saya ketendang kepalanya Dan sampai saat ini masih mebekas Tulang pilih saya agak masuk Mata saya di waktu merah Itu bukan waktu pertandingan malah Tapi waktu latihan Kita mencoba teknik baru Yang buat bekal kita pertandingan malah kita tendang Jadi ya itu sebuah resiko Resiko pertandingan Dan kejuangan di Amerika pun saya Waktu semifinal Dengan tim Rusia Saya ngeblok Tangan saya jari ini Jari manis Patah Saya juga digate Di Amerika Waktu itu kita jeep disana Tapi setelah pulang dari Amerika Kejuan dunia Saya harus main di pond Saya di bandara Saat itu saya harus saya lepas Karena kalau gak dilepas Jeep saya Saya gak bisa main pond Untuk memperkuat tim Jawa Tengah Makanya saya Sebelum turun bandara Sebelum turun bandara Saya terlepas tangan Kudisi tangan masih bengkak Saya sama tim medis Tim Indonesia Tim medis panitia Saya ditanya Kenapa tangan Saya bilang gak apa-apa Terkiri padat Jari saya patah Karena pengen nanya Pengen main di pond Untuk mengantisipasi Kita tidak cederah Kita harus berlatih keras Karena belajar fokus Belajar kekuatan Ataupun bagaimana Kita supaya Tidak terjadi Yang jelas kita fokus Kita menghadapi sesuatu Itu dengan fokus Lawan bagaimana Kita harus selalu melihat lawan Kita terlatih Fisik kita bagus Insya Allah kita lewat Semua permasalahan cederah Tapi ya Namanya olahraga bela diri Itu harus Siap Menerima segala Resiko Tapi ya Alhamdulillah Kalau tekwondo Tidak sekeras Bela diri lain Karena tekwondo Safety nya itu Termasuk bagus Karena Kita pakai Body protector Pelindung tangan Pelindung Tangan Pelindung kepala Jadi kita Lebih-lebih Safety nya lebih Diperhatikan Untuk tekwondo Ya saya Saya gak punya Background Keluarga Beladiri Tetapi Orang tua saya Peduli sekali Peduli sekali Dengan Para yang punya tekwondo Bangga sekali dengan Kegiatan Kegiatan saya Bangga sekali dengan Saya punya teman-teman Rumah orang tua saya Sempat dijadikan Mempersilahkan orang tua Bapak ibu saya Mempersilahkan Pung Anak Anak Kancahkan Samu Melatihan Tekwondo Silahkan Tempat di rumah Bapak ibu Kita ada berapa kamar Waktu itu Kalau gak salah Ada 8 kamar 4 kamar sendiri Terbati oleh Teman-teman saya Karena untuk persiapan TC Kejuaraan Dan ibu saya Dengan terbatasan Menyediakan Sarapan pagi Walaupun itu Hanya dengan Dengan Telor Tapi alhamdulillah Kepedulian sekali Dan makanya Dalam Janji saya Dan janji saya Tekad saya Setelah bapak ibu Sudah meninggal Saya punya cita-cita Begitu pedulinya Bapak ibu saya Ke Paragat Tekwondo Setelah Bapak ibu meninggal Rumah ini saya Jadikan sanggar Dan sanggar ini Makanya saya Tak kasih nama Sanggar Subandi Nama orang tua saya Karena Begitu pedulinya Orang tua saya Dengan prestasi saya Dan teman-teman saya Tekwondo Banyumas Dan kebetulan Teman-teman Tekwondo Rekan-rekan Tekwondo Saya Tung Jangan rumah ini Jangan Hilangkan Jadikan rumah ini Monumen Monumen Tekwondo Banyumas Karena kita dulu Teman-teman saya Sekarang sudah berkeluarga Sudah mencar Sudah jadi usaha Sudah bekerja Sudah berkeluarga Jangan sampai dibubarkan Jangan sampai hilang Rumah ini Makanya Tempat ini saya Jadikan Sanggar latihan Tekwondo Dengan nama Sanggar Subandi Jangan lupa like